Intro Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal lipah kelas 8 bab 2 Soal pertama tentang makanan dan sistem pencernaan Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya Soal nomor 1 Zat yang terkandung dalam makanan Yang berisi energi ataupun bahan mentah Yang dibutuhkan oleh tubuh Untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan disebut Apakah A. Nutrisi B. Nutrien C. Karbohidrat Atau K. D. Vitamin Seperti biasa, kalian coba jawab sampai yang birunya habis ya Jawab yang tepat adalah B Nah, kalau ini tinggal dihafalkan ya Pengertian dari nutrien Soal nomor 2 Fungsi dari karbohidrat dalam tubuh adalah Apakah A. Memberikan energi bagi tubuh B. Sumber mineral C. Sumber vitamin A. D. Bahan dasar bagi seluruh sel tubuh D. Bahan dasar bagi seluruh sel tubuh Asam amino yang A. Diproduksi oleh tubuh B. Didapat dari makanan C. Diproduksi tubuh dan dari makanan Atau D. Semua benar Jawab yang tepat adalah B Ada sekitar 20 asam amino yang dibutuhkan tubuh kita 11 diantaranya itu diproduksi oleh tubuh Sementara 9 lainnya tidak diproduksi tubuh Dan harus didapatkan dari makanan Nah, 9 macam asam amino tersebut disebut asam amino esensial Soal nomor 4 Lemak yang berfungsi untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah adalah Apakah A. Lemak jenuh B. Lemak tak jenuh C. Lemak trans Atau D. Semua salah Jawab yang tepat adalah B Fungsi dari lemak tak jenuh adalah untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah Bahkan berdasarkan penelitian Jenis lemak ini mampu mengontrol kadar insulin dan kadar gula dalam darah Sehingga menurunkan resiko penyakit diabetes tipe 2 Soal nomor 5 Vitamin yang larut dalam lemak adalah Apakah A. A, B, C, dan D Atau B. B, dan C Atau C. A, D, E, dan K Atau D. A, B, E, dan K Jawab yang tepat adalah C Vitamin itu dibagi menjadi dua macam Ada vitamin yang larut dalam lemak Yaitu adek Dan vitamin yang larut dalam air Yaitu B, dan C Soal nomor 6 Aspartam, sorbitol, dan siklamat Itu merupakan contoh dari A. Zat pemanis buatan B. Zat pewarna buatan C. Zat pengawet buatan Atau D. Zat pengemosi buatan Coba yang tepat adalah A Tinggal dihafalkan ya Kalau aspartam, sorbitol, dan siklamat Itu zat pemanis buatan Soal nomor 7 Kelenjar luda atau kelenjar saliva Menghasilkan enzim amylase Yang berfungsi untuk A. Memecah glukosa menjadi glukogen Atau ke B. Memecah pati menjadi glukosa Atau C. Memecah pepsin menjadi pepton Atau D. Memecah glukogen menjadi pepsin Jawab yang tepat adalah B Kelenjar luda atau kelenjar saliva Itu menghasilkan enzim amylase Yang berfungsi untuk memecah pati Yang merupakan karbidrat kompleks Menjadi glukosa Yaitu karbidrat sederhana Sehingga sel tubuh kalian Itu mampu menyerapnya Soal nomor 8 Gerakan mendorong makanan Masuk ke dalam lambung Itu disebut gerakan A. Esophagus B. Epiklotis C. Peristaltis Atau D. Semua salah Gampang banget Tentu saja jawabannya C Ini pelajaran SD ya Di dalam esophagus Itu ada sebuah gerakan Yang disebut gerakan peristaltis Yaitu gerakan mendorong makanan Masuk ke dalam lambung Soal nomor 9 Di dalam lambung Terjadi pencernaan secara A. Kimiawi saja B. Mekanik saja C. Mekanik dan kimiawi Atau D. Semua salah Jawab yang tepat adalah C Setelah makanan Masuk ke lambung Akan ada pencernaan Secara mekanik Dan kimiawi Secara mekanik Dilakukan oleh otot halus Sedangkan kimiawi Oleh cairan pencernaan Cairan pencernaan itu Mengandung enzim pepsin Yang mencerna protein Menjadi asam amino Serta mengandung asam klorida Yang membunuh kuman-kuman Yang masuk Bersama makanan Yang kita makan Soal terakhir Bagian dalam usus halus Yang berfungsi Untuk memperluas Area penyerapan disebut A. Pepsin B. Renin C. Amilase Atau D. Fili Jumlah yang tepat adalah D Struktur bagian dalam usus Itu berupa lipatan-lipatan kecil Seperti jari Yang disebut Fili Berguna untuk memperluas Area penyerapan Nah itu gambarnya Gimana nih Dari 10 soal Kalian betul berapa? Kalau nilainya masih kurang Pahami lagi materinya Dan dicoba lagi Latihan soalnya ya Sampai nilainya bagus Nah ya mungkin cukup sekian Terima kasih telah menyimak Video pembelajaran yang selesai Semoga bermanfaat kita semua Jangan lupa like Comment And subscribe Terima kasih telah menonton